Tiga mutiara mustika jilid tiga. Maka segera ia melolos pedangnya dan sekonyong-konyong membaliki kudanya terus memapaki kedua pengejarnya dengan membabatkan pedangnya ke kiri dan ke kanan, secara mendadak ia bermaksud menusuk roboh kedua pengejar itu. Tak terduga kedua orang itu siang-siang pun sudah siap sedia, begitu Hang Ko membaliki kudanya dan menusuk, secara cepat mereka telah berbagi minggir di kedua samping, sesudah itu dua golok mereka menyambut pedang lawan. Di antara suara nyaring terbenturnya pedang dan golok, Hang Ko telah membarengi merubah pula serangannya, ia mainkan ilmu pedang dari Gobi Pei yang lihai, dengan beberapa kali serangannya ia telah membuat lawannya terpaksa berputar-putar. Melihat Hang Ko memainkan pedangnya begitu rapat tanpa lubang, seorang di antara dua laki-laki yang beralis tebal mendadak pura-pura menyerang, kemudian melarikan kudanya dengan cepat sekali, ia sudah memutar kudanya sampai ke belakang Hang Ko terus membacok. Dengan satu gerakan Hang Bwe Tiao yang atau ekor burung Hang menghadap matahari, Hang Ko membaliki pedangnya menangkis, tetapi lawan satunya yang di depan sementara itu telah membabat juga, seketika itu Hang Ko mengkerut mendekam di atas kudanya untuk menghindarkan serangan, berbareng pula ia mengeperak kudanya menerjang ke depan, dan begitulah, waktu kedua laki-laki sempat memutar kudanya pula, Namun Hang Ko sudah kabur pergi sejauh beberapa tombak. Dalam beberapa jurus singkat tadi, mereka bertarung di atas kuda semua, maka tak bisa leluasa memainkan senjata masing-masing, namun begitu Hang Ko sudah dapat menjajal bahwa lawannya bukan tandingan yang lemah, tenaga mereka besar berat, golok mereka membawa sambaran angin yang santar, apabila pertempuran dilakukan di daratan, dirinya tentu akan dipecundangi, Oleh sebab itu jalan satu-satunya yang paling selamat ialah kabur. Ketika ketiga kuda saling kejar mengejar dengan cepat hingga debu mengepul bergulung-belung, dan makin lama kedua pengejar sudah makin mendekat, saat itu dari depan tiba-tiba muncul seorang penunggang kuda mendatangi pula, suara kelenengan kudanya nyaring menggemat terbawa desiran angin. Selaka keluh Hang Ko. Apabila yang datang dari komplotan penjahat juga, maka susahlah untuk meloloskan diri. Selagi ia berkhawatir, sementara itu si penunggang kuda dari depan itu makin mendekat dan ternyata adalah seorang laki-laki setengah umur dengan dandanan sebagai busu atau jago silat yang pakaiannya berwarna kuning gading, di leher kudanya yang putih mulus tergantung tiga buah kelenengan hingga menerbitkan suara nyaring. Nampak siapa gerangan yang datang ini, dari merasa khawatir Hang Ko berubah menjadi girang. Ia mengenali lelaki ini ialah orang yang pernah ia jumpai beberapa hari berselang, malah Hoa Ihya bilang ia ini adalah suaminya, Pat Pilong Kun Yan Iar Lam. Selagi ia hendak memanggil, secepat angin lelaki itu sudah menyerempet lewat di sampingnya. Seketika itu juga Hang Ko menahan kudanya dan berpaling, ia lihat yang Iar Lam sedang memapaki kedua engjau atau dua cakar alap-palap, maksudnya anjing penjilat musuh, yang sedang mengejar itu. Sekali ia mengayun laksana segulungan sinar perak, dua golok cakar alap-palap itu terpental semua, saking ketakutannya kedua orang itu mendekam di atas kudanya terus lari ke depan untuk menyelamatkan jiwa mereka. Sementara itu di antara suara derapan kuda yang ramai, Yan Iar Lam telah memutar kudanya pula dan mengejar menuju ke jurusan Hang Ko, kedua cakar alap-palap berbaju hitam itu mengayun tangannya membalik, beberapa bintik terang segera menyambar. Awas senjata rahasia seru Hang Ko memperingatkan. Tetapi segera ia mendengar suara gemerincingnya ring, beberapa senjata piau yang ditimpukan kedua laki-laki itu sudah disampuk jatuh oleh Yan Iar Lam. Sesaat itu, Yan Iar Lam terus memburu, secepat kilat ia menerjang ke tengah kedua musuh itu, ketika kemudian pedangnya bekerja lagi, maka kedua musuh itu sudah terguling berbareng, pundak mereka sudah terluka semua. Dengan merintih kesakitan mereka terkulai di antara rumput alang-alang yang lebat, selagi Yan Iar Lam hendak menambai pula masing-masing satu bacokan, tiba-tiba dari jauh terdengar ada suara bentakan yang ramai, sepasukan penunggang kuda dengan cepat sedang mengejar datang. Agaknya Yan Iar Lam terkejut oleh kedatangan pasukan itu, dengan mengayunkan pecutnya segera ia meneriaki Hang Ko, saudara teng, lekas lari ikut aku setelah itu mereka melarikan kuda secepat mungkin, tak lama kemudian mereka membelok ke sebuah jalanan kecil, di mana terdapat hutan lebat, sebuah sungai menyusup lewat di antara hutan itu. Yan Iar Lam membawa Hang Ko menyeberangi sungai di tempat yang cetek, setelah agak jauh dari tempat pertempuran tadi, baru ia berhenti dan turun dari kudanya. Kedatanganku agak telat, hingga saudara teng hampir terjatuh ke tangan musuh katanya kemudian pada Hang Ko. Lekas Hang Ko maju memberi hormat. Apakah Wong adalah Yan Tai Hiap? tanyanya. Sudah lama ku dengar nama Yan Tai Hiap yang tersohor, terimalah hormatku ini, entah mengapa Yan Tai Hiap juga bisa menyusul datang ke sini kami sudah tahu saudara hari ini akan datang, jawab Yan Lelem sambil membalas hormat orang. Cuma tidak menduga si Jahanam Tem Ting Siang ini bisa begini licin, ia telah mengirim bawahannya memperdayakan aku, dua anjing tadi bukan lain adalah poto yang dikirim dari gubernuran, dan pasukan yang datang belakangan itu ialah bantuan untuk melindungi kedua anjing tadi. Mereka tadi menghendaki aku meninggalkan senjata rahasia yang berada dalam peti, entah apa maksud tujuan mereka tanya Hang Ko. Saudara cilik, menurut penglihatanku tentu mereka mempunyai alasannya. Lebih baik dibicarakan kelak saja, sahut Yan Yer Lam. Kemudian mereka mencemplak kuda masing-masing dan melanjutkan perjalanan, kini perjalanan mereka ditempuh di antara bukit-bukit, tidak lama kemudian mereka sudah sampai di suatu perkampungan, di luar pintu terlihat sudah menanti beberapa orang, di antaranya seorang wanita bukan lain ialah Ho'ai Hiap yang Hang Ko ketemukan malam-malam di rumah penginapan itu. Sesudah Hang Ko dipersilakan masuk ke ruangan tengah, lalu para hadirin diperkenalkan kepadanya, ternyata kesemuanya adalah para pahlawan dari berbagai perkumpulan dan golongan, bahkan banyak yang jauh-jauh datang dari sekitar Siam Sai dan Su Chuan. Hang Ko memberi hormat pada setiap orang yang diperkenalkan padanya, dan ia menceritakan kisah pengalamannya di perjalanan tadi. Dalam pada itu, dari luar dilaporkan bahwa si Siam Sing telah kembali. Menyusul mana dari luar masuk seorang dan lantas memberi hormat kepada para tamu yang ada di situ. Hang Ko coba mengamati orang itu, ia beroman putih cakap, berjenggot pendek cabang tiga, pakai ikat kepala seperti cendokiawan, jubah longgar dengan lengan baju lebar, usianya baru lebih dari tiga puluhan tahun. Orang ini bernama Siliang, seorang kiamhek atau pendekar dari Tiang Kengpang, gerombolan di sepanjang tepi sungai Tiang Keng atau Yangtse. Ia sebenarnya seorang imam dengan nama agama hitun, ilmu silatnya tinggi dan banyak tipu akalnya, biasanya ia menganggap dirinya secerdik. T.J.U. Katliang atau Hong Beng, kali ini ia pun ikut berkumpul di Soatang untuk urusan perampasan C.J.U. Goan itu. Sesudah ia masuk tadi, lantas ia menutur, saudara-saudara sekalian, C. Jin Ho memang cukup licin, kita siang malam tiada hentinya mengunti topi mestika itu, kini baru mendapat berita bahwa tiga mutiara mestika yang tak ternilai itu siang-siang sudah dicopot dari topinya dan diam-diam telah diangkut ke Soatang. Pantas yang malam kita menanti, akhirnya tiada sesuatu hasil yang kita dapatkan, atas keterangan itu, seketika para pahlawan hanya bisa saling pandang saja. Apakah topi mestika itu pun diangkut kemari terdengar ada orang bertanya. Oleh karena itu seketika tiada yang menjawab, pandangan semua orang hanya menatap pada si penanya tadi. Si Liang ikut melihat penanya itu ialah T. J. U. Kat Beng, pemimpin Leongbon Pang di Soasai, tergolong tokoh nomor dua di antara orang-orang gagah di sekitar Suquan dan Siamsai. T. J. U. Kat Toju, jawabnya kemudian. Mungkin karena C. Jin Ho sudah mengetahui bahwa para pahlawan dari segala penjuru sedang mengincar padanya, maka ia telah berhasil mengundang sahabat dari Kong Tong Pei tampil ke muka untuk bermusuhan dengan kita. Mendapat jawaban itu, semua orang jadi terkejut, karena Kiam Hek Kong Tong Pei pada kala itu sangat disegani oleh orang-orang Kang Ong di barat laut umumnya. Si Liang Heng, Kong Tong San jauh-jauh berada di Kamsiok. Apakah C. Jin Ho bisa mengirim orang mengundang ke sana Yan Lejam ikut bertanya? Mungkin Yan Tai Hiap belum mengetahui bahwa di dalam Hong Tong Pei itu ada beberapa tokoh, paling akhir ini ada yang telah bertapa di istana Cui Hun Kiong di atas Ho Asan, Itun Ki Su Sili yang menerangkan. Konon kabarnya C. Jin Ho banyak kenal tosu-tosu dari Cui Hun Kiong itu, dan karena itulah ia telah dihubungkan dengan tokoh-tokoh Hong Tong Pei itu. C. Jin Ho mengetahui bahwa sepanjang jalan ia sudah ditunggu oleh pahlawan-pahlawan dari segala penjuru, maka diang-diam ia telah melucuti ketiga butir mutiara mestika itu dan dikirim dahulu oleh bawahannya, sedang topi mutiara itu sementara masih dititipkan di Cui Hun Kiong. Ia menunggu bila ketiga mutiara mestika itu sudah tiba dengan selamat di Soatang, baru ia sendiri berangkat kembali, di antara pahlawan-pahlawan itu, agaknya Ho Ali Hiap sudah mulai mendongkol. Kira begitu C. Jin Ho mengaturnya, justru kita menempuh yang sulit dan tidak yang gampang, katanya kemudian. Cuma ketiga mestika itu entah Kira bagaimana diangkutnya ke Soatang sini itulah yang tak bisa ku ketahui, sahut si liang. Ada kemungkinan kini sudah sampai di Soatang dan mungkin pula masih di tengah jalan, walaupun Teng Hang Kho masih hijau dan baru unjuk muka di kalangan Kang Ngong, tetapi ia mempunyai otak tajam. Sejak siangnya ia dicegat dua orang alap-alap pemerintah di Pahku Aho, dalam pikirannya lantas tiada hentinya berpikir dengan penuh pertanyaan. Mengapa menguber-uber peti yang tak berharga itu? Katanya kalau ia meninggalkan Sam Ling Chu Bo Piao dan Ti Wan, ia boleh dibebaskan. Cui Ing Hiong Ciam Pua, sekonyong-konyong ia berdiri dan angkat bicara, hari ini Siow Te telah bentrok dengan bawahan Trem Ting Siang di perjalanan, mereka ternyata berkeras hendak merebut petiku ini, rupanya tindakan mereka ada hubungannya dengan soal cinta Jiu Goan itu. Si Liang mengamati pemuda itu sejenak, kemudian ia bertanya, siapakah saudara muda ini ya? Aku telah lupa memperkenalkannya kepadamu. Ia adalah saudara Teng Hang Kho yang kita sangka bawa Han Chi Jin Ho yang mengirim barang pusaka itu, padahal di dalam petinya hanya contoh Piao yang ia bawa untuk Giam Lot Tau Chu Ho Alihiyap mewakilkan Hang Kho menjawab. Lalu mereka saling memberi hormat. Kita datang di soal tang sini, menurut aturan seharusnya menjumpai Giam Te Je E Chuan sebagai cuan rumah di sini, ujar si Liang, sesudah itu ia menoleh dan berkata pada Hang Kho, saudara Teng, bolahkah kami melihat barang dalam petimu itu sudah tentu boleh sahut Hang Kho tanpa ragu-ragu. Setelah ia mengambil petinya yang terbuat dari kayu cendana wangi itu, lalu ia membuka tutupnya dan terus diletakkan di atas meja. Eh, peti ini mirip sekali dengan peti penyimpan Chin Chugoan itu kata si Liang begitu melihatnya, sambil ia menjemput Sam Ling Piao dan Ti Wan dengan tangannya, ia meneliti bolak-balik. Pada akhirnya, sekonyong-konyong mitun kisu si Liang berseru kaget, karena mendadak ia mengenali senjata rahasia di tangannya itu adalah Sam Ling Te Je U Bo Piao yang sangat liai dari Godi Pei. Di tengah Piao itu kosong dan terpasang dengan pegas, di atas Piao ada lubang rahasia di mana tersembunyi tiga buah Piao kecil beracun sebesar paku, apabila musuh menyambut Piao itu dan menjeplahkan alat rahasia yang terpasang, maka pegasnya bekerja dan Piao kecil yang ada di dalam pipa Piao luar itu segera menyambar. Keluar, begitu senjata rahasia menjeplak jangan harap musuh dapat menghindarinya. Sebab itu senjata tersebut disebut Sam Ling Te Je U Bo Piao atau Piao Induk beranak berbentuk segitiga. Yang tai hiap, kata si Liang kemudian. Apakah kau masih ingat dulu kita membakar siang yang koan di Hun Bong San tanpa sengaja, sebabnya ialah karena hendak mencuri obat pemunah racun dari Piao ini, oleh karenanya begitu berada di tanganku, aku menjadi kaget, penglihatan siang memang tidak salah, orang yang bisa membuat Piao seperti ini, dewasa ini mungkin sudah tidak banyak lagi, sahut yang ialah. Cuma maksud saudara teng mengunjukkan barang ini ialah untuk mengetahui mengapa Trem Tings yang bisa mengiring orang buat merampasnya, apakah barang ini ada hubungannya dengan Cin Te Je U Go An Sili yang tidak iekas menjawab, ia masih meneliti beberapa Sam Ling Piao itu bolak-balik di bawah sinar lampu, sesudah itu ia mengambil Ti Wan atau Gotri besi dari dalam peti, kemudian ia letakkan di atas tutup peti agar tidak menggelundung jatuh. Ti Wan, Gotri atau peluru dari besi itu adalah semacam senjata rahasia juga dari Go Di Pei yang terbuat dari baja, tiap-tiap butir sebesar buah kelengkeng, belasan peluru yang terletak di atas tutup peti itu berkelap gelip terkena sinar lampu. Sili yang mengambil dua butir dan diperiksa, lalu ia taruh kembali ke atas tutup peti dan pulang pergi digelundungkan, namun sedikit pun tiada tanda-tanda yang mencurigakan. Akhirnya ia lepaskan gebungan yang terbungkus dengan kain kuning, di dalamnya ada dua botol obat pembuna racun, selain itu hanya terdapat contoh pembuatan Sam Ling Piao itu. Setelah semua orang memeriksanya juga dan tak terlihat, sesuatu tanda-tanda, mereka lantas mengembalikan benda-benda itu ke dalam peti. Saudara Teng, baiklahkah simpan petimu itu, kami telah banyak mengganggu kata yang I.R.L.M. akhirnya pada Hongko. Bagaimana bisa dikatakan mengganggu, hari ini kalau bukan yang tai hiap yang menolong, peti itu sudah lama jatuh di tangan ala pala pembesar itu sahut Hongko dengan tertawa. Aku ada satu usul, entah saudara Teng suka melaksanakan tidak sementara terdengar Sili yang berkata pula dengan mengelus-elus jenggotnya. Kisu ada kepentingan apa, asal Siao terbisa menjalankan, pasti tidak menampik, sahut Hongko. Urusan ini adalah bersangkutan dengan kepentingan bersama, Sili yang mulai menerangkan, aku pikir kali ini Teng Teng Siang secara diam-diam telah mengangkut ketiga mutiara itu ke Soatang, tentu ia sudah mengatur dengan baik sekali, jangan-jangan masih menggunakan tipu muslihat untuk menghindarkan incaran orang-orang Kang Ong, hari ini ia mengirim cakar ala palapnya buat mencegah peti saudara Teng. Hal ini mungkin nerat hubungannya dengan perbuatannya itu, kita boyah juga menghadapinya dengan akal, dengan kerakim sianto atkak, mengelabui seperti tong geret emas bertukar kulit, kita bisa mencoba mereka, tertarik oleh usul Sili yang, para pahlawan lantas bertanya apakah akalnya itu. Kali ini barang yang saudara Teng bawa untuk diam cecuan lociampu tidak lebih hanya beberapa buah senjata rahasia ini, tetapi Trem Ting Siang telah menaruh perhatian cukup besar, bahkan ia mengirim orang untuk mencegah di tengah jalan. Ini suatu tanda di dalamnya tentu ada sesuatu yang istimewa, Sili yang menerangkan. Maka kita mengambil kesempatan ini untuk menukar senjata rahasia di dalam peti dan biar dibawa terus oleh saudara Teng, sedang beberapa orang di antara kita diam-diam menguntit. Pertama kita boleh sekalian melihat tindakan apa dari cakar ala palap nanti, kedua seandainya senjata rahasia itu tersembunyi sesuatu rahasia, juga tak akan meremblit ke diri Giam Lociampual, bagaimana pendapat kalian atas usul ini sudah tentu semua orang memuji akal baik itu dan menyatakan akur. Teng Hang Ko sendiri pun menyatakan sanggup melaksanakan tugas itu. Tetapi lantas ia teringat kira bagaimana mereka bisa mendapatkan barang yang serupa untuk menukarnya? Siaw Tem masih agak ragu-ragu, ialah peluru baja itu masih gampang didapatkan, tetapi beberapa semling tiaw itu dari mana bisa mendapatkannya? Lagipula bagaimana harus menjawab nanti di hadapan Giam T.J.E. Cuan Ciam Pu tanya Hang Ko mengutarakan pikirannya. Saudara Teng tak usah khawatir, Sahut Hoa Li Hiap dengan tertawa waktu mendengar pertanyaan Hang Ko, dulu waktu yang Toa Ko membakar Siong Yang Koan, ia pernah mencuri tiga buah semling tiaw si imam tua Shikim yang serupa dengan ini dan kini masih tersimpan baik-baik. Sedang di hadapan Giam T.J.E. Cuan nanti, diam-diam kau boleh memberitahu padanya, tidak lama kita pasti mengembalikan yang asli padanya, mendapat janji itu, baru Teng Hang Ko merasa lega. Dalam pada itu dari luar ruangan itu mendadak angin kencang mendesir, waktu Hoa Li Hiap mendongak, segera ia berteriak, awas, ada metu-metu segera ia menarik diri Hang Ko terus mengumpet ke belakang rumah, sementara itu tertampak sesosok bayangan orang telah menerobos masuk dan segera ia memadamkan api lilin. Dalam kegelapan itu bayangan hitam telah melompat. Sampai di tengah ruangan, gerak tubuhnya begitu cepat laksana angin dan lantas menubruk ke tempat di mana Hang Ko tadi berduduk. Saat itu Hoa Li Hiap sudah menarik Hang Ko melompat ke pintu pojok, melihat di tangannya masih terkempit peti kayu wangi itu, maka segera ia mendorong Hang Ko masuk ke ruang samping dari pintu pojok itu, sedang ia sendiri segera melolos pedangnya dan menjaga di ambang pintu. Begitu bayangan orang itu menubruk ke tengah, Yan Lelem dan beberapa jago lainnya sudah menarik senjata dan menjaga di ambang pintu. Karena menubruk tempat kosong, bayangan orang itu telah mengangkat kursi di tempat itu dan terus dilemparkan. Di antara suara gedubrakan, kursi itu sudah hancur menjadi beberapa potong. Dengan menggunakan kesempatan ketika ribut menyambut kursi yang dilemparkan itu, bayangan hitam itu dengan sekali lompatan sudah menerobos keluar pintu lagi. Waktu para pahlawan maju memburu, segera mereka disambut dengan beberapa bintik sinar mengkilap. Awas, senjata rahasia seru Yan Lelem yang berjalan paling depan. Ia memutar pedangnya, di antara suara bergencing, senjata rahasia itu sudah kena disampuk jatuh, kiranya adalah beberapa buah kim ciap TJ Upiao, senjata rahasia berupa matu wang. Terganggu oleh serangan senjata rahasia itu, maka para pahlawan merandek, sedang bayangan hitam itu sudah melesat pergi keluar kampung, dengan sekali lompatan sejauh beberapa tombak, dalam sekejap saja musuh itu sudah menghilang di antara hutan belukar yang gelap bulita. Sementara itu si Liang meneriaki supaya menyalakan api lilin dan menyuruh semua orang jangan menginjak masuk ke dalam ruangan. Sudah tentu seruannya itu membuat bingung semua orang, entah apa yang dikehendaki. Dalam pada itu, saking mendongkolnya dipermainkan orang, secara membabi buta liok yang mencaci maki kalang kabut. Hai, Lasi, orang telah mengeluruk sampai di rumahmu, tetapi apa yang sedang kau utaatik di sini serunya penasaran. Liok Lotoa, kau boleh lihat nanti, coba lihat ini apa sahut si Liang. Waktu sinar lilin menyala pula, maka di lantai ruangan entah sejak kapan sudah tersiram basah oleh air hingga tertampak ada bekas telapak kaki yang sangat kecil, rupanya bekas sepatu kaum wanita yang kecil. Kiranya tadi waktu mendada ada bayangan orang menubruk masuk si Liang dengan segera telah menyiram secangkir air teh ke lantai. Hebat sekali, mana boleh jadi seru para pahlawan berbareng. Kita orang-orang gagah dari kedua tepi Hang Ho, bisa membiarkan seorang budak perempuan menerobos pulang pergi semaunya, hal ini kalau terwar di luaran, bagaimana jadinya nanti percuma kita berang sendiri di sini, ujar si Liang akhirnya, lebih baik kita mencari tahu siapakah gerangan yang datang tadi, menurut penglihatanku, ia dapat datang dan pergi secepat angin, gerak tubuhnya sangat cepat, begitu masuk ke lantas hendak merebut peti saudara Teng. Kalau bukan cakar ala palap dari pembesar negeri, tentu adalah begal tunggal yang berkeliaran di soatang sini Hoa Ihyap mengemukakan pendapatnya. Menyusul semua orang lantas mengemukakan pendapatnya masing-masing, tetapi tiada seorang pun yang memastikan macam apakah orang yang datang tadi. Nah, kini sudah makin kuat bukti bahwa peti yang saudara Teng bawa itu ada apa-apanya, hingga merupakan benda tujuan perabutan dari berbagai golongan, ujar yang lelem. Baiknya kita mengasuh saja, besok kita berangkatkan dia ke celam dan kita menyusul di belakangnya juga menuju ke tempat Giam Lotoji sana, coba kita lihat dulu terjadi sesuatu atau tidak, kemudian baru kita mempertimbangkan pula, lalu para pahlawan itu pada menyatakan setuju, tetapi kualir Hang Ko terganggu di tengah jalan, maka diputuskan suami istri yang I.R.L.M. mengantarkannya sebagian jalan. Esok harinya, dengan menunggang seekor kuda putih, Hang Ko berangkat dengan punggung menggendong pedang perjalanan dari Godipe itu, sedang peti kayu cendana menggeletak di punggung kudanya, senjata rahasia dalam peti sementara itu sudah ditukar. Suami istri yang I.R.L.M. pun mengiringnya berangkat. Kala itu di daerah selatan Cociu dan sekitarnya sebenarnya banyak penyamun yang berkeliaran, tetapi demi nampak ketiga orang di atas kuda begitu gagah, mana ada yang berani coba-coba mengganggunya. Setelah yang I.R.L.M. berdua mengantar Teng Hang Ko sampai di kota kabupaten, Kasiyang Koan, lantas ia berpesan pada Hang Ko, saudara Teng, selanjutnya di depan ialah celing dan kalau terus lagi akan sampai di celam, sepanjang jalan sudah merupakan jalanan ramai, baiknya kita berpisah di sini, kalau saudara sudah sampai di celam, sampaikan salam kami pada Giam Lung Hyong, dan kalau terjadi sesuatu urusan jangan kau takut, berulang-ulang Hang Ko menyatakan baik dan tak lupa ia mengaturkan terima kasih, sesudah itu ia pecut kudanya dan terus melanjutkan perjalanannya. Perjalanan telah berlangsung dua hari, kini Hang Ko sudah sampai di Tai An, kalau maju lagi adalah jalanan yang harus melalui lereng gunung, meskipun termasuk jalan besar juga, tetapi kadang harus berpululi baru terdapat perhentian. Hari itu, ketika ia mengendalikan kudanya, tiba-tiba di belakangnya menyusul derapan kuda yang riuh ramai, dari jauh sudah terdengar bentakan meminta jalan, waktu ia menoleh, maka tertampaklah dua lelaki dengan dandanan sebagai opas, seorang di antaranya menggendong kantong pos dinas, secepat kilat mereka telah menyerobot lewat. Kala itu, awan mendung hitam tebal bergumpal-gumpal dan angin besar menderu-deru, debu beterbangan dan sinar kilat sambar menyambar, tampaknya dengan segera akan turun hujan deras. Lekas Hang Ko pecut kuda mempercepat larinya agar bisa menyandak tempat perhentian di depan, sekadar untuk berteduh dari serangan hujan lebat. Tetapi baru setengah jalan, hujan deras sudah keburu turun dengan kilat menyambar dan halilintar mengguruh. Masih untung baginya sementara itu tempat perhentian sudah tertampak dari jauh. Waktu Hang Ko sampai di tempat itu, ia lihat di depan rumah spondokan di seberang sana tertampak di kandang kuda tertambat dua ekor kuda, bukan lain adalah kuda kedua opas tadi. Ia pun memasuki rumah penginapan itu dan memilih sebuah kamar buat bermalam. Sementara di kamar sebelah rupanya sudah ada tamu terlebih dulu dengan pintu kamar yang setengah tertutup. Waktu Hang Ko melirik, kiranya yang tinggal di dalam adalah dua petugas yang ia ketemukan tadi, mereka sedang mencopot baju mereka buat digarang di atas api anglo agar kering. Sampai malam hari, hujan ternyata masih belum reda, sehabis makan malam Hang Ko lantas rebah di kamarnya untuk mengasuh. Lapat-lapat ia mendengar kedua petugas. Negeri atau opas di kamar sebelah itu seperti belum tidur dan sedang mengobrol sambil minum arak. Secara iseng Hang Ko coba memasang telinga mendengarkan apa yang sedang dipercakapkan. Malam ini sudah terang tak mungkin berangkat, kita boleh minum sedikit puas dan tidur sedikit gasik. Besok pagi-pagi kita lantas berangkat, terdengar seorang di antaranya berkata, Surat dinas itu masih belum kering, digarang di atas anglo jangan-jangan nanti malah hangus, sekali-kali jangan karena itu kita harus terima rangketan, sahut yang lain. Jangan khawatir, surat dinas apa sih begitu penting, ujar yang duluan tadi, hanya nota pengiriman barang saja, apa harus begitu terburu-buru, biarkan saja kering sendiri di atas meja, Loh Sam, nyata kau belum tahu, waktu kita hendak berangkat, Ang Tai Jin telah wanti-wanti berpesan padaku bahwa surat dinas ini ada sangkut pautnya dengan urusan penting, sekali-kali jangan dihilangkan, kata pula yang lain. Sudahlah, dalam kamar ini hanya ada kau dan aku dua orang, tak usah kau merasa bimbang, baiklah kita mengasuh siangan, sahut orang yang dipanggil Loh Sam. Beberapa kata pembicaraan dua petugas ini ternyata menarik perhatian Teng Hang Kho. Sebentar kemudian, dari suara kerusakan di kamar sebelah, Hang Kho dapat menduga mereka sudah pulas dan keadaan telah sunyi senyap. Tadi mereka menyinggung soal pengiriman barang, jangan-jangan adalah barang yang temting siang kehendaki itu? Dan dikatakan pula bahwa surat dinas ini sangat penting, apakah juga ada hubungannya dengan topi mestika itu tanya Hang Kho dalam hati. Tak lama kemudian suara mengeros telah terdengar berkumandang dari kamar sebelah, ia tahu kedua petugas itu tentu sudah terkena pengaruh beberapa cawan air kata-kata, tentu tidur mereka sedang pulas-pulasnya, segera timbul rasa ingin tahunya, ia hendak mencuri bakal surat dinas yang disebut-sebut tadi. Lantas ia menukar pakaiannya dengan setelan hitam ringkas, pelahan-lahan ia membuka daun jendela kamarnya terus merayap keluar. Di bawah jendela kamarnya itu ternyata adalah satu pelataran kosong, waktu ia melongok, ternyata daun jendela kamar sebelah hanya tertutup separoh, jaraknya sekitar lima atau enam kaki sedang di tengah jarak itu terhalang oleh pagar bambu yang sengaja dibikin, mungkin untuk menjaga kalau ada pencuri. Adanya pagar itu kebetulan juga buat Hangko, karena dapat dipergunakan sebagai tangga, ia meremelit dari pinggir jendela dan terus merayap ke atas pagar itu, sedikit pun tanpa menerbitkan suara dan ia telah sampai di sebelah pagar sana, kemudian dengan sekali lompatan enteng ia telah menggelantung di belakang sebelah daun jendela yang tertutup itu, waktu ia mengintip, maka terlihat olehnya kedua orang itu terpulas laksana sudah mampus. Dengan gerakan tutiau kim kau, kait emas menggantung terbalik, kedua kakinya ia gantolkan pada jendela dan terus merayap masuk ke kamar, waktu tangannya diulur, dengan tepat bisa sampai di atas meja, sudah tentu dengan gampang saja surat dinas yang terletak di meja sudah berada di tangannya, kemudian dengan cepat ia kembali ke kamarnya sendiri. Sesudah berada di kamar, Hang Ko membalik kursinya, dengan baju hitamnya ia tutup keempat kaki kursi itu hingga merupakan kerudung dan di tengahnya ia nyalakan api lilin, dengan begitu sinar lilin tidak tembus keluar kamar, baru sesudah itu ia mengeluarkan surat dinas yang ia colong, tutup. Surat itu masih basah, maka dengan tidak terlalu susah ia sudah bisa membukanya. Tetapi lantas ia merasa kecewa, karena surat itu hanya surat dinas biasa saja sebagai nota pengantar pengiriman barang belaka, Ang dikirim bawahan Trem Ting Siang dari Hai Hong. Surat dinas begini saja apakah perlu dikirim begitu cepat pikir Hang Ko. Tetapi tidak urung ia membaca terus surat itu. Pada akhir surat itu tercantum jumlah kereta rangsum yang dikirim dan hari keberangkatannya. Ketika Hang Ko hendak menutup kembali surat itu mendadak ia menjadi tertarik oleh sesuatu, ternyata di antaranya ada satu baris tulisan daftar barang-barang yang dikirim, di pinggir baris tulisan itu ada ditandai bundar-bundar merah dengan sangat mencolok. Barang yang tercatat di baris tulisan itu ialah semangkahami dari lancu jumlah seluruhnya termuat dalam sembilan kereta. Waktu Hang Ko meneliti tanggal sampainya di soatang yang ditentukan, ternyata masih harus tujuh atau delapan hari lagi baru bisa sampai. Pengiriman barang begini penting, Laginya tanggal sampainya masih jauh tetapi diselipkan nota ini dalam surat dinas dan dikirimkan kepada Trem Tings yang dengan tugas kilat. Begitulah pikir Hang Ko pula dengan tak mengerti. Ia berpikir, dan tujuh tanda bundaran merah tadi kembali terkilas di pandangannya, ia tertarik. Ia menduga tentu ada rahasianya tanda-tanda ini, lantas ia ingat baik-baik hari yang tercantum dalam surat itu disampulnya dan ditutup rapat baik-baik. Ia padamkan api lilin pula dan mendekam di lantai untuk mendengarkan gerak-gerik di kamar sebelah, tetapi kedua petugas itu ternyata masih mengeros, dengan cepat ia melompat keluar pula dari jendela dan mengembalikan surat dinas itu ke tempat asalnya. Kemudian ia kembali ke kamarnya sendiri, ia menghela nafas lega, ia rebah dan teridur. Besoknya pagi-pagi sekali, cuaca sudah terang dan dua petugas di kamar sebelah itu sudah tak tampak lagi, Hang Ko sendiri pun melanjutkan perjalanan ke Celam. Selanjutnya jalanan sudah merupakan jalan raya yang ramai, tiada dua hari kemudian, ia sudah sampai di Kak Tau Cun, suatu kampung di timur kota yang ditujunya. Waktu itu Pat Ki Kim Yang Chin Giam Teje Cuan sudah berusia lebih setengah abad, ia tergolong jago silat keluaran cabang lain dari Sio Lim Si, ciptaannya Pat Ki Kim Yang Kiam di daerah Soatang terpuji sebagai ilmu pedang yang tiada tandingannya. Giam Teje Cuan berhati jujur dan berbudiluhur, suka membela ketidakadilan dan membasmi golongan penindah serta berdiri di pihak kaum lemah, ia pun suka bergaul dengan sahabat-sahabat dari kalangan Kang Ngau, maka beberapa muridnya pun mewariskan semangatnya yang suka berbuat mulia itu. Sebaliknya orang-orang dari kalangan pembesar negeri walaupun agak sirik dan benci padanya, tetapi tidak sedikit pula dari pejabat-pejabat rendahan yang mendapatkan kebaikannya, oleh sebab itu Cong Potau atau Kepala Polisi Cijin Ho biasanya tak berani mengganggu gugat padanya. Sesudah memasuki kampung itu dan bertanya, segera Hang Kau menuju ke kediaman keluarga Giam dan setelah memberitahukan maksud kedatangannya, segera ia dipersilakan masuk ke ruang tamu. Sesampainya di kamar tamu, maka ia sudah ditunggu oleh seorang laki-laki yang berperawakan gagah kekar, berwok dengan metu bersinar, Hang Kau dapat menduga tentu tidak salah orang ini ialah Giam Teje Cuan, maka lekas ia maju memberi hormat. Giam Teje Cuan membalas hormat orang dan sesudah mengetahui nama Hang Kau, ia mempersilakan. Tamunya duduk, lalu ia bertanya keadaan Butun Tojin sambil ia menerima peti yang dikirimkan kepadanya. Selagi Hang Kau hendak menceritakan pengalamannya bertemu dengan Yan ILM dan kawan-kawan di Pek Hoa Hoa dan barang dalam peti itu sengaja sudah ditukar, mendadak dari luar ada laporan bahwa dari gubernuran telah dikirim Siupi Cintai Jin hendak bertemu, Siupi kira-kira setingkat dengan letnan sekarang. Mendapat laporan itu, rupanya Giam Teje Cuan agak heran, ia pandang Hang Kau sejenak dan sesudah itu baru ia perintahkan centeng membuka pintu tengah untuk menyambut kedatangan tamu pembesar negeri, supaya menanti sebentar di ruangan besar itu dan menyatakan cuan rumah selekasnya akan menemuinya setelah bertukar pakaian. Teng Hiantit apakah di tengah jalan kau telah berselisih paham dengan pejabat negeri tanya Giam Teje Cuan dengan suara tertahan setelah centeng yang ia perintahkan itu berlalu. Hang Kau mengerti bahwa urusan itu tak bisa dijelaskan dengan sepatah kata saja, tetapi khawatir pula menimbulkan kecurigaan Giam Teje Cuan, maka kemudian ia menjawab, Wampu ketika lewat di Pek Kho Aho pernah bertemu pejabat hendak merampas petiku itu, belakangan berkat kedatangan seorang penolong barulah pejabat itu lari ketakutan, Metu Giam Teje Cuan mengerling, ia lantas tahu bahwa perkataannya itu tentu ada sebab musabatnya, tetapi karena buru-buru harus menemui tamu, tak sempat ia bertanya lebih lanjut. Orang-orang dari pemerintahan jarang ke sini, katanya kemudian waktu hendak meninggalkan Hang Kau. Tetapi kini tidak lebih dulu dan tidak lambat, begitu Hyantip datang, mereka pun lantas menyambangi aku, tentu ada apa-apanya yang dituju, tiada halangannya Hyantip coba mengintip di belakang pintu, coba dengarkan apa yang akan dibicarakan. Sudah tentu Hang Kau merasa tak tenteram, ia tidak nyana begitu datang sudah membawa kesukaran bagi Lung Hiong itu. Lalu ia ikut di belakang Giam Teje Cuan menuju ke ruangan depan, ia mengintip dari luar jendela yang teraling oleh didaunan bunga, ia lihat Giam Teje Cuan sementara itu sedang menghadapi seorang perwira, di samping perwira itu berdiri dua pengiring berdandan sebagai poguai atau anggota polisi. Ya, betul Cintai Jin, ia adalah keponakanku, apakah di tengah jalan ia ada apa-apa yang menyinggung pejabat negeri terdengar Giam Teje Cuan sedang bertanya-jawab. Bukan, harap Giam Lung Hiong tak usah sangsi, terdengar perwira itu menyaut. Keponakanmu itu tidak menerbitkan sesuatu keonaran, melainkan karena Cintai Jin mendengar katanya ia telah membawakan Lung Hiong beberapa contoh senjata rahasia yang tunggal, maka aku telah diperintahkan datang ke sini buat pinjam lihat saja, apabila memang betul terdiri dari senjata rahasia yang bagus, biar orang-orang kami pun ikut menambah pengalaman, sudah tentu Hang Kau tahu bahwa apa yang perwira itu katakan hanya alasan belaka, yang betul ialah mereka menghendaki barang-barang dalam petinya itu. Cintai Jin, kembali terdengar Giam Teje Cuan berkata pula, barang-barang yang dibawa orang syuteng itu hanya sedikit contoh Hem Gi, senjata gelap atau senjata rahasia, yang tak berharga, entah mengapa sunbu Tai Jin bisa menaruh perhatian begitu besar, dan dari mana ia bisa mengetahui isi peti itu karena pertanyaan yang terakhir itu, Siu Pishu Jin itu menjadi bungkam dan seketika tak mampu menjawab. Mengapa Lung Hiong malah bertanya, katanya kemudian dengan tertawa buatan. Asal usul sanbu Tai Jin kami tentu. Sudah jelas, metul, telinganya begitu tajam. Sampai kami yang menjadi bawahan pun sangat mengagumi, kali ini dugaannya pasti tidak meleset. Oleh karena itu ia memerintahkan kami meminta pinjam ke sini, Oh, kiranya begitu, sahut Giam Tje Chuan. Tetapi harap Cintai Jin maklum bahwa orang syuteng itu baru datang hari ini dan barang itu aku pun hanya melihatnya sekejap di dalam peti, barang di dalamnya sedikit pun belum terabah, kalau sanbu Tai Jin memang hendak pinjam, maka silakan Cintai Jin bawa saja, sesudah itu Giam Tje Chuan memerintahkan orangnya pula membawa keluar peti kayu wangi yang hangko bawa itu. Tak lama kemudian peti itu sudah dihadapkan, melihat peti terbikin begitu mungil bagus, berulang-ulang Cinsiu Pi memuji, menyusul itu lantas ia membuka dan memeriksanya, ternyata tidak salah di dalamnya terdapat beberapa semling piau dan belasan butir pelur besi, sedang segerbong barang yang terbungkus kain kuning itu ia keluarkan dan diserahkan pada Giam Tje Chuan. Bungkusan ini baiknya disimpan Lung Hiong saja, sedang barang-barang lainnya tanggung besok dikembalikan tepat pada waktunya, kata si perwira. Giam Tje Chuan menyambut barang yang diangsurkan dan terus ia buka, di dalamnya ternyata adalah sepucuk surat dari Bu Tun To Jin, kecuali itu hanya segerbong kertas resep kerb pembuatan senjata rahasia itu dan dua botol lobat bubuk. Tadi aku masih belum tahu barang apa sebenarnya yang terbungkus di dalam ini ujar Giam Tje Chuan pada Cinsiu Pi. Tetapi seperti tidak memperhatikan perkataan itu, Cinsiu Pi telah berbangkit dan berpamitan. Teng Hyantit, kau sudah mendengar semuanya bukan, kata Giam Tje Chuan sesudah pembesar itu pergi. Sepanjang, jalankah sudah diincar warang, beruntung dalam peti ini hanya benda-benda tak berharga ini, aku sendiri pun tidak merasa sayang, cuma agak menghalangi maksud baik gurungu saja Teng Hang. Hang Kho tertawa getir, ia menjawab, tetapi tak berani berterus terang memberitahukan bahwa barang dalam peti sudah ditukar, karena hal itu tentu akan membuat gelisah Giam Tje Chuan, namun dalam hati ia mengerti, tak lama lagi pasti akan terjadi sesuatu. Dan dugaan Hang Kho memang tidak salah, malah petaka itu terjadi pada keesokan harinya. Pagi-pagi hari kedua, beberapa murid Giam Tje Chuan secara gugup telah melapor ke dalam, bahwa pasukan tentara telah memasuki kampung dan membuat penjagaan di beberapa jalan penting. Sungguh pun paras muka Giam Tje Chuan agak lain waktu mendapat laporan itu, namun sebisanya ia masih menghibur orang-orangnya bahwa kedatangan pasukan itu mungkin ada dinas tugas lain. Hanya Teng Hang Kho seorang yang berderbar-derbar, ia mengerti sesudah Teng Tings yang mengetahui bahwa barang itu palsu tentu akan membuat perhitungan dengan Giam Tje Chuan. Untuk menjaga segala kemungkinan, maka ia telah menyiapkan senjata yang perlu di badannya. Tak lama kemudian, suara riuh ramai telah terdengar di luar gedung, centeng telah melaporkan bahwa pasukan yang dipimpin Chin Siupit telah mengepung rapat seluruh kampung.